Hai sahabat Liputanam.com, balik lagi sama Firmisa di headline Liputanam.com episode 17 Februari 2022 dan headline hari ini adalah Polemik JHT Biarkan Pekerja Yang Menentukan Ratusan guru menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Menteri Keterangga Kerjaan Tuntutan mereka hanya satu, yaitu cabut permenakar nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan juga persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT Perjuangan buruh ini menuai perhatian Menakar Ida Fauziah terlihat saat sejumlah perwakilan buruh diterima untuk melakukan mediasi dengannya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Riden Hatam Aziz menyampaikan hasil mediasi antar buruh dengan Menakar Ida Fauziah Salah satunya, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di antara Februari hingga April 2022 masih bisa mencairkan JHT Pihak buruh memberikan waktu kepada kemenakar untuk mencabut permenakar nomor 2 tahun 2022 dalam 2 minggu ke depan Para pimpinan Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Buruh memastikan akan melakukan pengawasan berkala Di sisi lain, Menakar Ida Fauziah menepis isu terkait JHT yang belum bisa disairkan apabila peserta belum berusia 56 tahun Sebenarnya, JHT bisa saja diklaim sebelum usia 56 tahun dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku Dengan munculnya penolakan dari berbagai elemen buruh Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai putusan soal JHT tersebut memang kurang bijak lantaran reaksi negatif terus bermunculan Secara aturan Tata Negara, isi permenakar nomor 2 tahun 2022 bisa diubah atau dicabut lewat 2 mekanisme Pertama, pengajuan keberatan atau gugatan kepada Menakar untuk mencabut aturan pencairan JHT tersebut Kedua, adanya upaya banding kepada Presiden agar memerintahkan Menakar membatalkan regulasi tersebut Presiden dinilai jelas punya kewenangan intervensi untuk memerintahkan Menakar mencabut aturan pembayaran JHT di usia 56 tahun Pertanggung jawaban utama atas segala kebijakan pemerintah jelas berada di bawah kendali Jokowi Nah, itu dia tadi headline Liputan6.com hari ini For more updates, kamu bisa follow Instagramnya Liputan6 di at Liputan6 Atau Instagram aku di at Afia Hirunisa Have a nice day, bye! Bye-bye!